Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Dan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Apa kabar teman-teman sahabat semua Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat Selalu dimudahkan rezekinya Pada video kali ini Saya berbagi pengalaman Dalam mengatasi Atau mencegah serangan lalat buah Pada tanaman cadi rawit Saya akan memasang perangkap lalat buah Di tanaman saya ini Saya tempatkan di pinggir Tanaman ini Kali ini saya akan menggunakan Lem perangkap serangga ini Lem perangkap lalat buah Ini merek dagangnya Cherry glue Ini saya sudah pernah pakai Di tanaman mangga Di depan rumah saya Dan ini sangat ampuh Dan bisa bertahan lama Jadi caranya Yang saya lakukan Untuk memasang Lem perangkap ini adalah Dengan mengoleskan di Gelas ini Ini sudah tidak terpakai Bisa oleskan di Gelas ini Kemudian saya pasang di Pinggir atau di luar Daripada Bunggir saya ini Untuk selengkapnya Kita simak videonya Semoga bisa bermanfaat Bisa membantu teman-teman Dalam mengatasi Lalat buah pada tanaman Teman-teman Ini lem perangkapnya Mereknya Cherry glue Ini Kita lihat Di Untuknya Lem cherry glue Adalah lem serangga Yang Terbang Berbentuk Larutan pekat Berwarna kuning Metallic Yang memiliki Aroma memikat Dapat digunakan Untuk Mengendalikan Lalat buah Jantan Maupun betina Serta Beberapa serangga terbang Lainnya Seperti Trips Apis Pada tanaman Ini banyak Jenis tanamannya Cabai Tomat Geruk Apel Mangga Dan lain-lain Jadi Selain kita Melakukan Perawatan Penyemprotan Di Tanaman Kita Sangat efektif Juga Kita pasang Di pinggir Kebun Kita Untuk Menjaga Hama pengisap Lalat buah Trips Apis Dan lain-lain Selamat menikmati selamat menikmati pinggir kebun tanaman cabai saya ini jumlahnya ada 10 yang saya pasang kurang lebih 10 menit yang lalu kita cek kondisinya sekarang musik 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 sudah ada yang terperangkap alat luar padahal ini baru 10 menit saya pasang sudah langsung terperangkap musik 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 ada juga sudah lelat dua yang langsung terperangkap di sini ini video singkatnya saya bagikan mudah-mudahan dapat membantu kawan-kawan semua dalam mengatasi sama pada tanaman cati khususnya sama kua trips dan apis sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh